Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sebar, teman-teman semuanya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu sehat ya di rumah. Selalu menjaga kesehatan ya. Semasa pandemi ini, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman selalu bisa berwisata ya, apalagi pada saat seperti ini. Dengan cara virtual, teman-teman bisa berwisata di museum transportasi. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya, Bung Kudengardi. Nanti saya akan mengajak teman-teman semuanya berkeliling dan berwisata di museum transportasi. Selamat datang untuk SD Bina Insan ya. Dari Lampung, itu sekali. Citra Bangsa. Cintra Bangsa. Cintra Bangsa. Maaf. Selamat datang di virtual, manduan ya. Dari Citra Bangsa ya, di Lampung sana ya. Nah, halaman sekali. Halo. Apa kabar, Lampung? Alhamdulillah. Nanti teman-teman semuanya, kalau sudah pandemi ini selesai, mudah-mudahan cepat selesai, teman-teman semuanya bisa langsung berkundung ke museum transportasi. Mungkin ada yang sudah berangkut ke sini atau datang ke Jakarta. Jangan cerita ya. Datang ke Jakarta, udah pernah ke sini. Gak pernah lah ke Jakarta. Ke Jakarta, udah pernah ke museumnya. Setelah teman-teman melihat virtual seperti ini di museum transportasi, nanti teman-teman jangan lupa ya, jika teman-teman di Jakarta, teman-teman harap mampir ke museum transportasi di Taman Mini Indonesia Indah. Kira-kira ada apa saja sih di museum transportasi ini? Ada apa aja? Ada kendaraan, ada transportasi ya. Nah, nanti kakak akan menjelaskan bahwasannya di Indonesia ini ada transportasi apa saja sih? Baik roda dua, roda tiga, roda empat, serta kereta api. Ada pun juga transportasi-transportasi yang ada di laut. Langsung aja kita turing, teman-teman. Simak baik-baik kebelasan dari kakak. Nanti di sela-sela kukur kita akan memberi pertanyaan. Atau teman-teman semuanya bisa menanyakan suatu ke kakak. Oke, kita langsung saja di sebelah sini. Masih terdengar jelas suara kakak di sini? Masih. Kalau boleh tahu ini kelas berapa saja? Tiga. Tiga. Kelas dua. Oke, baik. Pastinya teman-teman semuanya, kelas tiga, kelas dua, sudah tahu alat transportasi ya teman-teman? Sudah tahu ya alat-alat transportasi? Nah, sekarang kita ke sebelah sini dulu. Di sini teman-teman melihat ada satu buah unit mobil ya. Saya kira ada yang tahu di mobil apa namanya. Namanya Oplet. Apa itu? Oplet. Oplet. Oplet ini dulu pernah ditangkap khususnya di Hota Jakarta. Nah, pada tahun 1932, Oplet ini dulu mengangkut orang, mengangkut barang, dan sebagainya, mengantarkan sesuatu dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Itu dinamakan transportasi. transportasi adalah perpindahan suatu barang, orang, dan lain sebagainya dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Itu dinamakan transportasi. Dengan cara menggunakan kendaraan, jalan kaki. Nah, selain Oplet... Selain Oplet... Selain Oplet, kakak juga punya di sini akan memperkenalkan dua buah. Nah, teman-teman... Nah, teman-teman... Dulu... Pada tahun 1970-an, ya... Taksi ini sudah menggunakan argometer, teman-teman. Nah, apa itu argometer? Itu berbayar dengan jarak, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu dari langsung meluju ke... Mana ya? Ke pelabuhan, perak, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sudah bisa membayar dengan cara... Dengan argometer berkembur. Yaitu jarak, ya, teman-teman. Kita kembali-kembali yuk. Nah, selain tas yang berwarna biru... Dari sini akan memperkenalkan... Silverbird ini bukan warna silver, ya, teman-teman. Tapi berwarna hitam, ya. Jenisnya hanya silverbird. Yaitu lebih... Mungkin lebih mahal, ya, teman-teman, ya. Nah, oke. Itu sekilas dari anggutan... Oplet dan Kaksi. Ya, nah... Sebelah sini... Kita... 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 Di... Lampung ada kena topi? Ada. 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 Baik. Nah, kalau teman-teman ingin berwisata, berkunjung ke musuh transportasi, pastinya teman-teman... Berhubung... Terima kasih. Kasih, herman. Sebelah ini harus menambah. Dengan hal-hal lagi. Bistri kakak dan masker kenalkan. Kita... Ini pengaraan tradisional. Kita ditarik dengan Dewan. Bistri ada namanya... Del-man. Kita... Del-man. L-man. ada namanya ini masih asing ya tapi ini namanya ini berasal dari kita selesai disini ada oke teman-teman biar kita meriah kita menyanyi pertama boleh mulai pada hari di luar-uaruh ayo di luar-uaruh 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 tadi ada ini berasal dari saat ini kita sedang berada dengan di luar-uaruh di luar-uaruh di luar-uaruh di luar-uaruh bisa-bisa ini memberikan siri khas khusus pada daerah masing-masing masing-masing ini bisa-bisa bandu ada bisa pekalongan masing-masing masing-masing daerah misalkan beca pekalongan di luar-uaruh bandu jadi siri khasnya berbeca beca yang menggunakan kotor oke masih semalam kita lanjut lagi ya lanjut ya teman-teman tadi teman-teman ada yang menanyakan pesawat terbaik sebelum kita keputar peker keputar juga apa 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 transportasi yang ada di panggung atau denau nah ini ada sebuah perahu ada sebuah perahu yang berhasil dari Papua berkemat dari Papua Terima kasih. 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 Terima kasih.